Alumni SMA PGRI 1 Amla Pura menggelar puncak Reuni Akbar yang dirangkaikan dengan HUD ke-31 di sekolah setempat. Selain sebagai ajang temukangan antar alumni, Reuni diharapkan menjadi wahana memperluas jaringan kemitraan demi kemajuan SMA PGRI 1 Amla Pura ke depannya. SMA PGRI 1 Amla Pura Angkatan 1988-2016 yang dirangkai dengan HUD ke-31 di sekolah berlangsung selama 2 hari. Reuni mengangkat tema melalui kegiatan Reuni kita tingkatkan persatuan alumni SMA PGRI 1 Amla Pura. Wakil Ketua Panitia Reuni Akbar Dewi Putu Saskara mengatakan, Reuni yang dilaksanakan selama 2 hari diawali dengan jalan sehat dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor, donor darah dan donasi sosial oleh alumni untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat kurang mampu. Berharap sih untuk perangkatan nanti sudah ketemu di sini di malam hari ini contohnya, ya ketemu di sini nanti ada harapan dari kami itu untuk ke depannya untuk membentuk perangkatan-perangkatan, demikian untuk perangkatan masing-masing, entah itu angkatan yang baru, entah yang sudah lama sekali. Kapal SMA PGRI 1 Amla Pura Ketua Jelantik sangat mengapresiasi telaksananya Reuni Akbar. Ketua Jelantik juga berharap jalinan komunikasi dan koordinasi antara alumni dan sekolah dapat terwujud. Saat ini SMA PGRI 1 Amla Pura yang berada di bawah naungan Yayasan PGRI Amla Pura telah memiliki SMK yakni SMK PGRI 1 Amla Pura. Ketua Jelantik juga menjelaskan Yayasan juga telah melengkapi sarana-prasarana gedung dan laboratorium, serta membekali siswa dengan keterampilan akademis keparwisataan dan komputer. Ketua Jelantik juga berupaya untuk memperluas jaringan kemitraan dengan instansi maupun lembaga terkait, demi kemajuan SMA PGRI 1 Amla Pura ke depannya. Memang SMA PGRI 1 Amla Pura ini merupakan pilihan yang sangat diminati oleh masyarakat, sehingga siswa kami cukurlah tetap transparan dari tahun ke tahun itu. Tidak sampai ada penurunan malahan terus meningkat, bahkan minimal mereka tetap sama. Salah satu alumni yang juga ketua OSIS tahun 1991, Dengah Yase Adi Susanto menyatakan, reuni merupakan momentum tepat untuk membangun kembali kebersamaan alumni dan sekolah sebagai albah matara. Kedepan eksistensi SMA PGRI 1 Amla Pura dapat meningkat dan mampu menghasilkan SDM kompeten dan profesional. Adi Susanto yang juga pendiri sekolah kapal pesiar Monakh Bali mengatakan, dengan profesionalisme guru upaya meningkatkan kualitas lulusan akan mudah terwujud. Adi Susanto yang juga ketua di PWI Partai Solidaritas Indonesia Bali berharap, sekolah terus menjalin komunikasi dengan alumni. Tak sedikit alumni mempunyai lembaga pendidikan perwisata maupun sektor usaha, sehingga dapat mengujudkan siderikitas dengan sekolah demi kemajuan bersama. Kerjasama ini akan sangat menguntukkan kedua belah pihak ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan ke depannya, contohnya misalnya bidang pariwisata, bisa menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang ada, baik yang ada di Karangasem sendiri maupun yang ada di Bali pada umumnya. Jadi sinergi yang dilakukan misalnya berupa tempat untuk melakukan pemagangan ataupun praktek. Ya tempat praktek misalnya kalau dari SMK PGRI Satu Amlapura ini misalnya membutuhkan tempat mungkin bisa menjalin dengan LPK-LPK lain. Puncak reuni akbar SMK PGRI Satu Amlapura yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Amlapura turut diisi penyerahan hadiah utama satu unit sepeda motor dan diberiakan hiburan serta lagu yang dibawakan penyanyi Bali. Tim Liputan Bali TV Terima kasih telah menonton!